Oke, jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Awan JC Terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my youtube channel Selamat menikmati Ini ya guys, cara membuat video juda juduk yang full beat ya guys di aplikasi kinemaster Jadi kali ini tuh saya memakai DJ yang DJ mati-matian ya guys yang lagi viral di tiktok Oke guys, jadi untuk contoh hasilnya kalian boleh simak yang berikut ini Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe to my channel Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe channel Oke guys, kurang lebih hasilnya seperti itu ya guys Jika kalian ingin membuatnya juga Kalian tonton saja ya guys tutorial ini sampai selesai Oke guys, tanpa lama-lama langsung saja lanjut ke tutorialnya Oke guys, seperti biasa kalian tekan tab buat baru tuh ya guys Disini kalian pilih aspek rasio yang 4 banding 5 Atau aspek rasio-nya ini sesuai selera kalian ya guys Oke disini saya contohkan yang 4 banding 5 Oke tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto yang ingin kalian edit ya guys Oke disini kalian pergi pengaturan dulu Penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2 Oke checklist tambahkan 2 buah foto 1, 2 Pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.3 ya guys Oke checklist tambahkan 2 foto lagi 1, 2 Oke disini kalian boleh checklist Kalian boleh perlebar thumbnail-nya seperti ini ya guys Oke jadi di semua foto ini kalian boleh zoom posisi awalnya Kalian tekan fotonya, kalian pilih icon tengah itu Dan kalian zoom posisi awalnya seperti ini ya guys Kalian boleh lakukan sampai ke akhir Jadi zoom posisi awalnya ke semua foto ya guys Oke setelah kalian siap mengzoom ke semuanya Disini itu kalian tinggal tambahkan transisi ya guys Jadi yang pertama ini tambahkan transisi yang haloneon Pilihannya nomor 1 Oke checklist Tonjak 1 transisi Di transisi ini tambahkan yang perbesar dan perkecil ya guys Dan pilihannya itu yang nomor 3 ya guys Oke habis itu kalian boleh checklist dan disini kalian boleh export dulu Kalian boleh simpan dulu ya guys Oke rasa sudah tersimpan kalian kembali saja Dan untuk ini tuh kalian tinggal hapus semua ya guys Kalian hapus semua saja ya Oke kalian hapus dan setelah kalian hapus Kalian pergi media lagi Kalian boleh tambahkan video yang barusan kalian export ya guys Disini tuh kalian boleh tambahkan sebanyak 8 kali 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Oke 8 kali checklist Kalian mulai perkecil tambahannya sedikit Oke kembali ke posisi awal seperti ini Disini kalian tinggal tambahkan transisi ya guys Jadi disini tuh tambahkan transisi yang kubus 3D ya guys Oke disini pilihannya yang nomor 3 Oke habis itu kalian boleh checklist Loncat 1 transisi di transisi ini Tambahkan yang potong berputar ya guys Jadi seperti ini potong berputar dan pilihannya nomor 1 Oke habis itu kalian boleh checklist Loncat 1 transisi di transisi ini Tambahkan yang halo neon ya guys Halo neon pilihannya nomor 1 Oke habis itu kalian checklist Loncat 1 transisi di transisi yang terakhir Tambahkan yang potong berputar Dan pilihannya nomor 2 ya guys Oke seperti ini habis itu kalian boleh checklist Oke dan disini tuh kalian boleh geser ke akhir akhir seperti ini kalian pergi media abis itu kalian pergi ke foto selanjutnya pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2 ya guys Oke abis itu kalian boleh checklist tambahkan tiga buah foto 123 Oke disini kalian boleh cek dulu jadi di tiga foto ini kalian tambahkan klip grafis ya guys jadi yang pertama tambahkan klip grafis yang animasi masuk ya guys animasi masuk satu dan pilihannya nomor tiga Oke checklist foto selanjutnya tambahkan klip grafis animasi keluar ya guys pilihannya nomor tiga Oke checklist foto yang terakhir tambahkan klip grafis animasi masuk lagi pilihannya nomor tiga Oke habis itu kalian boleh checklist Oke dan disini kalian geser saja ke akhir seperti ini ya guys Oke dan disini tuh kalian boleh pergi media lagi kalian boleh masukkan video yang kalian export tadi disini tuh kalian masukkan sebanyak enam kali 123456 jadi enam kali ya guys checklist Oke kalau boleh kembali ke posisi video yang barusan kalian masukkan Oke jadi disini kalian tinggal tambahkan transisi ya guys tambahkan transisi yang namanya kubus 3D Oke disini pilihannya yang nomor satu Oke seperti ini ya guys nomor satu checklist lonceng satu transisi di transisi ini di transisi yang terakhir potong berputar lagi ya guys potong berputar lagi dan pilihannya nomor 2 Oke habis itu kalian boleh checklist kembali ke posisi air seperti ini kalian pergi media habis itu kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys Oke disini kalian pergi ke pengaturan dulu penyuntingan dan atur atur durasinya menjadi kosong titik tiga ya guys kalian naikkan Oke kosong kosong titik tiga checklist tambahkan satu foto pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi kosong titik dua checklist tambahkan tiga buah foto 123 Oke habis itu kalian boleh checklist jadi di foto yang pertama ini kalian boleh tambahkan klip grafis animasi masuk ya guys animasi masuk pilihannya nomor tiga Oke checklist foto selanjutnya tambahkan klip grafis animasi masuk lagi pilihannya nomor 8 ya guys Oke checklist foto selanjutnya tambahkan klip grafis animasi masuk lagi pilihannya nomor tiga checklist foto yang terakhir tambahkan klip grafis animasi masuk lagi dan pilihannya nomor 8 ya guys Oke habis itu kalian boleh checklist Oke disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kembali ke posisi awal seperti ini oke disini tuh kalian geser saja di posisi yang tidak ada transisinya ya guys oke jadi posisinya seperti ini ya guys oke disini kalian pergi lapisan kalian pilih efek tambahkan efek tuh yang namanya acakan FAS seperti ini oke kalian boleh tambahkan oke dan disini tuh kalian boleh fullkan seperti ini dan disini kalian boleh checklist dulu oke untuk disini tuh kalian pergi ke pengaturannya jadi nose nya kalian kosongkan dan pengimbang warnanya kalian kosongkan ya guys oke jadi kosong yang atas nih 5 yang bawah kosong ya guys oke checklist oke dan disini tuh kalian tinggal duplikat saja ya guys untuk efek ini kalian duplikat dan kalian boleh taruh di setiap yang gak ada transisinya seperti ini ya guys oke kalian boleh lihat kalian boleh buat seperti ini ya guys kalian boleh duplikat lagi dan kalian boleh taruh yang tidak ada transisinya ya transisinya oke oke seperti ini ya guys oke dan disini duplikat lagi dan kalian boleh taruh yang gak ada transisinya lagi ya guys oke jadi disini ya guys oke letaknya disini ini kalian buat 2.0.2 lagi ya guys oke jadi posisinya seperti ini ya guys kalian boleh lihat ya guys oke jadi seperti ini ya guys oke dan disini tuh kalian boleh kembali ke posisi awal ya guys kembali ke posisi awal kalian masukkan audionya ya guys nanti audionya ini kalian boleh dapatkan di kolom deskripsi ya guys atau di komentar paling atas yang saya beri pin oke setelah kalian siap memasukkan audionya disini kalian boleh tinggalkan proyek ini dulu ya guys kalian buat proyek baru kalian tak buat baru kalian pilih aspek rasio yang sama 4 banding 5 oke disini kalian boleh tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto berikutnya ya guys oke disini kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2 oke seperti ini checklist tambahkan 8 buah foto ya guys 1,2,3,4,5,6,7,8 oke 8 foto checklist disini kalian boleh kembali ke posisi awal kalian boleh perlebar thumbnailnya seperti ini ya guys jadi di 8 foto ini tuh kalian tinggal masukkan klip grafis ya guys masukkan klip grafis animasi masuk pilihannya nomor 3 dan nomor 8 ya guys yang kedua klip grafis animasi masuk nomor 8 jadi disini tuh bergantian ya guys kalian boleh masukkan klip grafis animasi masuk nomor 3 sama nomor 8 bergantian ya guys oke setelah kalian siap memasukkan ke semua klip grafisnya disini kalian export lagi ya guys kalian boleh simpan dulu oke setelah tersimpan kalian boleh kembali saja tinggalkan proyek ini masuk ke proyek yang utama yang sudah ada audionya tadi ya guys oke dan disini tuh kalian boleh geser saja ke akhir kalian pergi media abis itu kalian boleh tambahkan video yang barusan kalian export ya guys disini tuh kalian boleh tambahkan sebanyak 4 kali ya guys 1,2,3,4 jadi 4 kali checklist disini kembali ke posisi awal seperti ini ya guys oke jadi di posisi seperti ini kalian tinggal tambahkan transisi ya guys tambahkan transisi yang potong berputar pilihannya nomor 1 ya guys oke seperti ini durasinya kalian biarkan checklist lonceng satu transisi di transisi ini tambahkan yang foto yang berputar lagi pilihannya nomor 2 ya guys oke seperti ini durasinya biarkan checklist oke disini kalian boleh kembali ke posisi seperti ini ya guys kalian boleh kembali ke posisi seperti ini kalian pergi lapisan kalian pilih sticker ya guys disini kalian boleh memasukkan sticker atau hamparan ya guys kalian pilih yang cahaya pelangi seperti ini disini tuh pilihannya bebas ya guys sesuai selera kalian ya guys disini saya contohkan yang ini guys ya disini saya contohkan yang ini Jadi disini tuh kalian boleh berbesar Sampai seperti ini ya guys Oke disini kalian boleh checklist OX untuk hamparan cahaya pelang ini Kalian boleh tarik saja sampai ke akhir Seperti ini ya guys Oke jadi seperti ini ya guys Oke kalian boleh tarik sampai seperti ini Oke habis itu kalian checklist Oke seperti ini ya guys disini kalian boleh kembali ke posisi awal lagi Kalian boleh perlebar tumblannya ya guys Jadi efek yang ini guys ya Efek yang ini kalian tinggal duplikat saja Oke duplikatannya ini kalian geser saja Di sebelahnya ya guys Oke kalian geser di sebelahnya seperti ini Oke kalian boleh lihat disini kalian boleh tarik saja sedikit ya guys Oke kalian boleh perpanjang sedikit sampai durasi 200 atau kira-kira seperti ini ya guys Oke seperti ini checklist Oke jadi disini tuh kalian boleh geser saja di posisi seperti ini ya guys Oke di posisi seperti ini Kalian pergi lapisan, kalian pilih efek, tambahkan efek yang namanya itu wiggle seperti ini ya guys Kalian boleh tambahkan, kalian boleh tarik saja sampai ke akhir seperti ini ya guys Oke seperti ini, kalian boleh perbesar ya guys sampai garis tepinya itu gak kelihatan Oke seperti ini habis itu kalian boleh checklist Oke guys disini kalian boleh geser saja ke akhir ya guys Kalian pergi media, habis itu kalian boleh pergi ke foto selanjutnya ya guys Kalian pergi pengaturan, penyuntingan, dan atur durasinya menjadi 1.7 seperti ini ya guys Oke 1.7 Oke habis itu kalian boleh checklist dulu ya guys Disini tuh kalian boleh tambahkan foto 4 kali ya guys Satu, dua, tiga, empat Oke habis itu kalian boleh checklist kembali ke posisi awal foto yang barusan kalian masukkan ya guys Oke untuk foto yang pertama ini kalian boleh zoom posisi awalnya Kalian pilih ikon tengah itu kalian zoom posisi awalnya seperti ini Oke habis itu kalian checklist Oke untuk foto selanjutnya kalian zoom posisi akhirnya ya guys Oke kalian zoom posisi akhirnya checklist Oke dan disini kembali ke posisi awal lagi Jadi disini tuh kalian tambahkan transisi ya guys Tambahkan transisi yang namanya dinamis ya guys Dinamis dan pilihannya nomor 1 ya guys Untuk durasi transisinya geser saja ke kanan sampai mentok ya guys Oke seperti ini habis itu kalian boleh checklist Oke disini kalian geser lagi ke posisi seperti ini ya guys Kalian geser ke posisi seperti ini Oke di awalan seperti ini ya guys Disini tuh kalian pergi lapisan lagi Kalian pilih sticker atau hamparan Kalian pilih yang cahaya pelangi ini Dan kalian pilih yang ini guys ya Oke kalian boleh pilih yang ini Oke disini kalian boleh berbesar sampai garis tepinya itu gak kelihatan ya guys Oke checklist Jadi kalian boleh ini guys ya disini kalian boleh samaratakan sama video yang diatas tuh ya guys Oke kalian boleh samaratakan seperti ini checklist Oke guys disini kalian boleh geser saja Jadi di foto ini kalian boleh zoom posisi awalnya lagi ya guys Kalian boleh zoom posisi awalnya lagi Oke seperti ini checklist di foto yang terakhir Kalian zoom posisi akhirnya Oke kalian zoom posisi akhirnya seperti ini checklist Oke dan disini tuh kalian boleh tambahkan transisi ya guys Tambahkan transisi tuh yang namanya glitz zoom ya guys Atau kalian kalau kalian gak ada karena ini tuh untuk untuk apk kinemaster yang khusus dari playstore ya guys mungkin yang kinemaster kalian belum ada ya guys atau di asetnya juga belum ada jadi kalian boleh bebas ya guys kalian boleh bebas kalian boleh pilih sesuai selera kalian ya guys untuk transisi yang ini disini tuh kalian saya pilih yang glit yang zoom yang nomor 5 ya guys saya pilih yang nomor 5 seperti ini untuk durasi transisinya gisar saja ke kanan sampai mentok ya guys jika kalian gak ada transisi ini tuh kalian bebas ya guys untuk memakai transisi apa sesuai selera kalian oke disini kalian boleh checklist oke disini tuh kalian boleh geser lagi ke awal seperti ini oke jadi di awalan seperti ini ya guys kalian pergi lapisan kalian pilih efek tambahkan efek yang namanya acakan FAS seperti ini oke disini kalian boleh perbesar kalian boleh checklist disini kalian boleh turunkan durasinya sampai seperti ini ya guys oke kalian boleh paskan di tanda hijau itu ya guys oke jadi seperti ini kalian buat satu ratu seperti ini ya guys oke jadi seperti ini kalian geser saja di posisi seperti ini ya guys oke disini kalian boleh geser di posisi seperti ini itu kalian pergi lapisan lagi ya guys kalian pilih efek lagi tambahkan efek yang namanya wiggle lagi ya guys tambahkan seperti ini oke dan disini kalian boleh turunkan sampai seperti ini kalian boleh turunkan sampai seperti ini ya guys kalian boleh perbesar oke dan disini kalian boleh checklist oke disini kalian boleh geser di posisi seperti ini ya guys oke di posisi seperti ini kalian pergi lapisan kalian pilih efek tambahkan efek yang glit kromatik oke seperti ini kalian boleh perbesar oke dan disini tuh kalian boleh turunkan durasinya sampai seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini kalian checklist dulu oke dan disini tuh kalian pergi ke pengaturannya kekuatannya ini kalian buat 3 saja ya guys oke seperti ini untuk efek ini kalian beri animasi keluar ya guys kalian beri animasi keluar yang memudar oke checklist oke guys untuk disini tuh kalian boleh tinggalkan project ini ya guys kita buat project untuk jedok-jedoknya oke kalian boleh kembali saja tinggalkan project ini kalian tab buat baru kalian pilih aspek rasio oke yang sama ya guys 4 banding 5 tekan berikutnya oke disini kalian boleh pergi ke foto berikutnya ya guys oke disini kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.3 ya guys oke 0.3 seperti ini abis itu kalian boleh checklist tambahkan 1 buah foto ya guys oke tambahkan 1 buah foto pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.2 oke abis itu kalian boleh checklist tambahkan 7 foto yang sama ya guys 1234567 oke tujuh foto abis itu kalian boleh checklist oke di sini kalian boleh perlebar thumbnailnya seperti ini ya guys oke di sini kalian boleh kembali ke posisi awal dulu kembali ke posisi awal untuk foto yang pertama nih kalian duplikat sebagai lapisan ya guys oke seperti ini kalian boleh perbesar ya guys kalian boleh perbesar sampai seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini tambahkan icon kunci oke dan di akhir tambahkan icon kunci dan di posisi seperti ini tuh kalian tambahkan kunci lagi ya guys tambahkan kunci fotonya tarik ke bawah seperti ini ya guys oke habis itu kalian boleh checklist jadi hasilnya seperti ini guys oke untuk foto ini tuh kalian tinggal duplikat saja ya guys kalian duplikat kalian taruh di setiap pergantian transisi ya guys oke dan di sini tuh kalian boleh sama ratakan sama foto yang di atasnya itu ya guys oke seperti ini ya guys kalian boleh duplikat-duplikat ya guys sampai ke akhir foto oke setelah kalian siap menduplikat ke semuanya jadi di foto yang terakhir ini kalian putar cerminkan ya guys kalian tekan dan kalian cari yang namanya putar atau cermin seperti ini oke dan di sini kalian boleh putar oke checklist geser saja ke foto nomor tiga dari belakang ya guys 123 oke yang ini kalian putar cerminkan lagi ya guys oke putar cerminkan lagi seperti ini oke checklist oke dan di sini boleh kembali ke posisi awal kalian pergi lapisan kalian pilih media ya guys masukkan aset gambar yang warna putih oke dan di sini kalian tekan saja kalian boleh fullkan kalian pergi menyampur dan pilih hamparan ya guys oke habis itu kalian boleh kembali dan beri animasi keluar ya guys yang memudar oke seperti ini habis itu kalian boleh checklist untuk warna surja yang putih ini kalian beri durasi 100 seperti ini di sini kalian tinggal duplikat saja kalian duplikat kalian taruh di setiap pergantian transisi seperti ini ya guys jadi kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys kalian boleh duplikat duplikat saja sampai ke akhir foto oke setelah kalian siap menduplikat lapisan putih ini di sini kalian boleh export dulu ya guys kalian boleh simpan dulu oke setelah tersimpan kalian boleh kembali tinggalkan project ini ya guys jadi ini itu jeda kecidup yang pertama ya guys oke kita buat jeda kecidup yang nomor dua oke habis itu kalian tekan tab buat baru kalian pilih aspek ekran video yang sama ya guys 4 banding 5 tekan berikutnya dan kalian boleh pergi ke foto berikutnya ya guys oke di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi kosong titik satu ya guys kalian turunkan kosong titik satu oke checklist kalian boleh tambahkan tiga buah foto yang sama ya guys 123 oke habis itu kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi kosong titik dua oke kosong titik dua checklist tambahkan tujuh buah foto yang sama ya guys 1234567 oke habis itu kalian cek list jadi yang kosong titik satu ini tiga foto kosong titik dua tujuh foto ya guys oke di sini kembali ke posisi awal kalian boleh berlebar tambahnya seperti ini jadi di foto yang pertama ini kalian buktikan sebagai lapisan oke dan di sini itu kalian boleh perbesar sampai melebihi rasio ya guys oke kira-kira seperti ini oke di sini tambahkan ikan kunci di akhir tambahkan ikan kunci dan kalian geser saja di posisi seperti ini tuh fotonya tarik ke bawah ya guys kalian tarik ke bawah oke seperti ini oke habis itu kalian boleh cek list dan di sini tuh kalian boleh duplikat ya guys kalian duplikat saja kalian taruh di setiap pergantian transisi ya guys oke untuk yang titik 0.2 nih kalian boleh sama ratakan sama foto yang di atas tuh ya guys lapisannya di sini duplikat lagi sampai ke akhir foto oke setelah kalian siap menduplikat ke semua lapisan foto tadi di sini untuk foto yang terakhir lapisan foto yang terakhir kalian putar atau cerminkan seperti ini ya guys checklist loncat satu foto jadi di foto nomor tiga dari belakang foto lapisan nomor tiga dari belakang kalian putar cerminkan lagi seperti ini ya guys oke habis itu kalian boleh cek list kembali ke posisi awal lagi kalian pergi lapisan kalian pilih media masukkan aset gambar warna putih seperti ini oke kalian tekan saja kalian boleh perbesar kalian pergi menyempur pilih hamparan ya guys oke kembali dan beri animasi keluar yang memudar ya guys oke untuk warna sulit yang putih ini kalian turunkan durasinya sampai ke 100 seperti ini oke di sini kalian tinggal duplikat saja dan kalian taruh di setiap pergantian transisi ya guys kalian boleh lakukan sampai ke akhir foto oke setelah kalian siap menduplikat ke semua lapisan yang putih tadi di sini tuh kalian boleh export dulu ya guys kalian boleh simpan dulu ya guys jadi ini itu jeduk jeduk yang nomor dua ya guys tadi nomor satu ini nomor dua kalian harus ingat oke di sini kalian boleh export dulu ya guys kalian boleh simpan oke setelah tersimpan kalian kembali saja ya guys tinggalkan project ini masuk ke project yang utama yang sudah ada audionya tadi ya guys oke jadi project yang ini ya guys oke di sini kalian geser saja sampai ke akhir seperti ini oke di sini kalian beri tanda seperti ini dulu ya guys kalian beri tanda ungu seperti ini dulu biar nanti itu enak ya guys oke di sini tuh kalian pergi media habis itu kalian boleh tambahkan video jeduk jeduk ya guys tambahkan video jeduk jeduk yang pertama tadi empat kali ya guys satu dua tiga empat oke habis itu kalian masukkan video jeduk 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 yang nomor dua satu kali oke satu kali seperti ini selanjutnya kalian masukkan jeduk 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 yang pertama tadi dua kali satu dua oke dan di sini kalian boleh cek list dulu kalian boleh pergi ke media lagi kalian pilih foto selanjutnya ya guys oke di sini kalian kalian pergi pengaturan dulu penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1.2 kalian turunkan seperti ini 1.2 oke checklist tambahkan satu buah foto oke dan di sini kalian pergi pengaturan lagi penyuntingan dan atur durasinya menjadi 0.4 kalian turunkan jadi 0.4 seperti ini oke habis itu kalian boleh checklist tambahkan dua buah foto 1 2 oke habis itu di sini kalian boleh cek dulu kalian boleh oke di sini kalian boleh perlebar timeline nya jadi di foto yang pertama ini kalian tinggal tambahkan klip grafis tambahkan klip grafis yang liburan musim panas dan pilihannya itu yang nomor tujuh ya guys oke habis itu kalian boleh cek list disini tuh kalian boleh zoom posisi awal sama akhir ya guys jadi di foto ini tuh kalian zoom posisi awalnya dulu oke zoom posisi awalnya cek list foto yang terakhir zoom posisi akhirnya ya guys oke seperti ini cek list oke dan disini tuh kalian tinggal tambahkan transisi ya tambahkan transisi yang namanya itu urban red dan pilihannya yang nomor empat ya guys oke untuk durasinya kalian biarkan oke habis itu kalian boleh cek list oke disini kalian geser saja ke akhir seperti ini lagi kalian geser ke akhir ya guys kalian pergi media habis itu kalian boleh tambahkan video jedak jeduk tadi ya guys jadi yang pertama ini kalian tambahkan jedak jeduk yang nomor dua ya guys kalian masukkan yang nomor dua satu kali oke seterusnya kalian masukkan jedak jeduk yang pertama tiga kali satu dua tiga oke habis itu kalian masukkan jedak jeduk nomor dua satu kali oke selanjutnya tambahkan jedak jeduk nomor satu ya ya guys dua kali satu dua oke di sini kalian boleh cek list ya guys oke di sini tuh kalian pergi media lagi agak kalian geser ke akhir lagi kalian pergi media abis itu kalian pilih foto selanjutnya ya guys di sini kalian pergi pengaturan penyuntingan dan atur durasinya menjadi 1.9 seperti ini ya guys oke cek list guys tambahkan dua buah foto satu dua oke di sini kalian boleh cek list di sini kalian boleh kembali ke posisi seperti ini ya guys jadi di sini tuh di transisi terakhir nih kalian tambahkan urban red ya guys tambahkan urban red dan pilihannya nomor tiga untuk durasi transisinya geser saja ke kanan sampai mentok ya guys oke seperti ini habis itu kalian boleh cek list oke guys di sini tuh kalian boleh kembali ke posisi jedak jeduk yang pertama ya guys ke posisi jedak jeduk yang pertama yang kita kasih yang kalian sudah kasih tanda tadi ya guys oke jadi jedak jeduk ini ya guys kalian boleh kembali ke posisi seperti ini oke dan untuk yang pertama ini kalian tekan saja kalian pergi pan and zoom ya guys jadi awalnya zoom posisi awalnya ke kiri ya guys kalian zoom posisi awalnya ke kiri oke jadi seperti ini kalian boleh ikuti langkah saya guys kalian zoom posisi awalnya ke kiri seperti ini oke kira-kira seperti ini ya guys oke checklist oke dan di video ekspotan nomor dua ini kalian zoom posisi awalnya ke kanannya guys kalian zoom posisi awalnya ke kanan seperti ini oke kalian boleh lihat kalian zoom posisi awalnya seperti ini ke kanan ya guys zoom awalnya ke kanan ya guys oke checklist oke selanjutnya di video nomor 3 ya guys nomor 3 ini kalian beri anim disini tuh kalian boleh ini guys ya kalian boleh zoom dulu ya guys kalian boleh zoom dulu posisi awalnya kalian zoom biasa ya guys zoom posisi awalnya biasa seperti ini checklist dan disini kalian tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis animasi masuk dan pilihannya nomor 47 ya guys oke seperti ini checklist oke kalian geser saja ke video eksportan yang nomor 4 ya guys disini kalian kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys kalian zoom posisi awalnya lagi seperti ini oke zoom posisi awalnya seperti ini cek dan disini tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis animasi keluar ya guys animasi keluar pilihannya nomor 47 lagi ya guys nomor 47 seperti ini oke habis itu kalian boleh checklist geser ke video eksportan selanjutnya ya guys atau yang nomor 5 oke dan disini tuh kalian boleh zoom posisi akhirnya ya guys disini kalian tekan videonya kalian panen zoom ini posisi akhirnya kalian zoom seperti ini ya guys oke kira-kira seperti ini hmm habis itu kalian boleh checklist dan untuk ini tuh kalian boleh beri klip grafis ya guys beri klip grafis tuh animasi masuk ya guys animasi masuk pilihannya itu yang nomor 46 46 seperti ini oke checklist oke geser ke video selanjutnya disini tuh kalian zoom posisi awalnya lagi ya guys zoom posisi awalnya seperti ini oke checklist dan disini tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis yang animasi keluar ya guys klip grafis animasi keluar nomor 46 ya guys nomor 46 oke seperti ini 46 checklist geser ke video berikutnya dan disini tuh kalian zoom posisi akhirnya ya guys kalian zoom posisi akhirnya kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys oke seperti ini checklist dan disini tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis yang namanya itu animasi masuk ya guys pilihannya nomor 43 oke 43 seperti ini checklist oke disini kalian loncatin saja ya guys yang sudah ada klip grafisnya ini foto yang sudah ada klip grafisnya kalian loncatin jadi yang ini guys ya oke disini tuh kalian boleh ini guys ya kalian boleh zoom dulu ya guys kalian zoom dulu posisi akhirnya ya guys kalian zoom posisi akhirnya seperti ini oke zoom posisi akhirnya seperti ini dan disini tuh kalian tambahkan klip grafis ya guys tambahkan klip grafis yang animasi masuk pilihannya nomor 47 ya guys oke 47 checklist oke video berikutnya kalian zoom posisi akhirnya kalian zoom posisi awalnya oke zoom posisi awalnya seperti ini checklist dan disini tambahkan animasi keluar ya guys tambahkan animasi keluar klip grafis animasi keluar ya guys Pilihannya nomor 47 ya guys 47 seperti ini Oke checklist Geser ke video eksplotan selanjutnya Jodoh jodoh selanjutnya Disini kalian zoom posisi akhirnya Kalian zoom posisi akhirnya Seperti ini Oke checklist dan disini kalian tambahkan Klip grafis ya guys Tambahkan klip grafis Disini tambahkan klip grafis Yang animasi masuk ya guys Animasi masuk nomor 41 Oke 41 Checklist geser ke video Jodoh jodoh selanjutnya Oke dan disini itu kalian beri Kalian zoom dulu ya guys Kalian zoom posisi awalnya dulu Oke kalian zoom posisi awalnya Seperti ini checklist dan disini Kalian tambahkan klip grafis ya guys Tambahkan klip grafis Animasi masuk ya guys Dan pilihannya nomor Nomor 39 ya guys Animasi masuk nomor 39 Seperti ini Oke dan disini kalian boleh Mohon perhatiannya disini tuh Untuk durasi klip grafisnya ya guys Disini kalian turunkan sampai Ke seperti ini ya guys Oke kira-kira seperti ini ya guys Jadi hasilnya tuh seperti ini guys Oke jadi seperti itu ya guys Oke disini geser ke video ekspotan selanjutnya Oke dan disini tuh kalian boleh zoom posisi akhirnya Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini ya guys Oke zoom posisi akhirnya seperti ini Cek, klip dan disini Tambahkan klip grafis ya guys Animasi masuk lagi dan pilihannya nomor 48 Oke 48 Cek, klip dan disini Oke video ekspotan selanjutnya Tambahkan klip grafis Disini kalian zoom dulu Kalian zoom dulu posisi awalnya ya guys Kalian zoom posisi awalnya seperti ini Cek, klip dan disini kalian tambahkan klip grafis ya guys Tambahkan klip grafis Animasi masuk Pilihannya nomor 47 ya guys Oke seperti ini Cek, klip dan disini Geser ke video ekspotan selanjutnya Disini kalian zoom posisi akhirnya ya guys Kalian zoom posisi akhirnya seperti ini Cek, klip dan disini kalian tambahkan klip grafis Animasi keluar ya guys Animasi keluar Pilihannya nomor 47 ya guys Oke seperti ini Habis itu kalian boleh cek, klip dan disini Kalian boleh kembali ke posisi tanda yang pertama ya guys Yang tidak hidup pertama tadi Oke seperti ini Dan disini tuh kalian pergi lapisan Kalian pilih efek Tambahkan efek tuh yang namanya Ini guys ya Namanya muncul keluar Oke pilih nomor 1 Dan disini kalian boleh perbesar Oke checklist Untuk efek ini tuh kalian beri durasi 0.500 ya guys Kalian boleh beri bertambahnya Kalian boleh beri durasi Di setiap pergantian jeduk-jeduknya ya guys Pergantian video seperti ini ya guys Pergantian transisi seperti ini ya guys Kalian boleh lakukan sampai ke akhir ya guys Kalian tinggal duplikat-duplikat saja Taruh di setiap pergantian transisi Oke guys Apabila kalian sudah siap Menduplikat ke semua Yang efek muncul tadi Disini tuh kalian boleh pergi ke awal ya guys Kalian boleh pergi ke awal Disini kita coba apply ya guys Terima kasih telah menonton Oke guys Disini tuh tutorialnya sudah selesai ya guys Disini kalian boleh simpan Tutorial selesai Saya akhirnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh